Beli sepatu Crocs jaman bocil Jadi guys katanya sepatu Crocs ini lagi tren lagi Akhirnya Wait, I knew it's gonna be Crocs Oh my gosh, thank you Gila, barang siluman laris di pasaran Dibilang sepatu bukan, dibilang sendal bukan Lebih mirip sepatu Tapi dari karet ringan dan disukai oleh Gen Z Teman-teman pakai juga nggak? Atau jangan-jangan langganan? Nah yang saya maksud itu adalah Sepatu Crocs Atau sendal Crocs Ini adalah sendal karet modern dan versatile Memang sudah banyak diperbincangkan Apalagi belakangan ini Banyak sekali produk-produk yang kembali Trending secara global Tapi ada satu hal Yang nggak banyak orang tahu Di balik trend positifnya Ternyata Crocs Inc Nggak punya tempat produksi sendiri Nah kok bisa? Apa mereka Nggak punya uang? Atau ngakalin pajak? Atau memang strategi produksi terbaru? Nah subscribe dulu Di konten POV kita Di behind the business Bersama saya Tom MC Ifle Founder Top Coach Indonesia Jadi saya nggak usah jelasin ya Crocs itu sendal yang aneh Bentuknya juga seperti perahu Ujungnya gede Tapi ringan Saking ringannya Mau dipakai di genangan air Jalan berlumpur Tetap bisa Nah Crocs ini Berasal dari kata Crocodile Namanya sesuai dengan kemampuan mereka Yang bisa di darat Bisa di air Tapi banyak juga loh Yang pakai Crocs ini Di momen-momen casual Atau semi formal Di indoor Apalagi Karena ada trend Custom Crocs Yang dipopulerkan Oleh beberapa model Dan artis Trend ini Memungkinkan penggunaannya Untuk memodifikasi Sendal ini Dengan berbagai pin Sehingga jadi lebih lucu Dan lebih personal Akhirnya produk Crocs ini Digandrungi Termasuk Kaula Muda Padahal sebelumnya Crocs ini sempat turun Tapi dengan inovasi ini Kembali menjadi fenomena Jadi kalau belajar sejarah Sejarah Crocs ini Berasal dari Florida Jadi mereka Terinspirasi dari Bakyak Belanda Bakyak Belanda ini Memang bentuknya Seperti perahu Dan pada abad ke-13 Sering digunakan oleh Kelas pekerja Seperti pekerja pabrik Pengerajin Petani Nelayan Buruh Dan seterusnya Untuk itu Konsep visual Dan material Crocs Mengadopsi Esensi Dari Bakyak Belanda Selain memiliki Kemiripan pada Pola riasan material ini Sendal ini juga Mengusung nilai Kokoh Tahan air Mampu melindungi kaki Lalu Mereka menggunakan Crosslight dan Litterite Untuk materi utama Pada sendal Crocs Bukan tanpa sebab Ada fun factnya nih Rongga-rongga Yang ada di sendal ini Adalah inovasi Yang mereka Beli Licensingnya Untuk Memberikan branding Sekaligus Kenyamanan Saat produk ini Dipakai Sebelum lanjut Kita kilas balik dulu Mungkin Di 2007 Hingga 2008 Ada tahun yang Diingat oleh Merak tersebut Sepatu ini Berhasil mendapatkan Nilai pasar Senilai 1 miliar US Dollar Tapi 1 tahun berselang Merk ini Sangat dibenci Karena alasan Kebencian ini Personal Dan jumlahnya Menyebar Bahkan Sampai ada website Bernama IHateCroc.com Uniknya Website itu Tidak hanya berisi Artikel yang Tendensius Melainkan Jadi tempat Kopdar Para pembenci Crocs Situasi ini Menggerus Kepercayaan Para investor Sampai Mereka berpikir Bahwa Crocs Hanya Dijadikan Projek Iseng Alhasil Nilai Sendal mereka Jadi Turun Mereka Kehilangan 185 juta US Dollar Tahun itu Sampai Merumahkan 2000 karyawannya Sahamnya Terjun bebas Dari nilai 69 Dollar Ke 1 Dollar Per lembar Saham Apakah ini Akhir Dari cerita Crocs Tidak Brand ini Berhasil Mendapatkan Momentumnya Kembali Di 1 Dekade Berikutnya Tahun 2017 Merahk ini Bekerjasama Dengan Salah Satu Desainer Terbaik Milik Balenciaga Bernama Dema Kerjasama Ini Melahirkan Balenciaga Platform Crocs Yang Dirilis Di musim Gugur Tahun 2018 Nah Setelah Kerjasama Ini Selesai Crocs Lanjut Bikin Projek Yang Melibatkan Beberapa Celebrity Hasilnya Mereka Membuat Produk Custom Diplo Post Malone Hingga Justin Bieber Nah Ternyata Cara ini Efektif Bikin Produk Crocs Semakin Dikenal Apalagi Untuk Genzi Sampai Situ Enggak Karena Mereka Masih Lanjut Berkolaborasi Dengan KFC Coca Cola McDonald Dan Berbagai Macem Pendekatan Ini Mampu Menjadikan Sendal Karet Ini Jadi Produk Antitesis Yang Sangat Niche Di Skena Alas Kaki Dunia Ketika Pandemi Melanda Crocs Berhasil Menjadi Salah Satu Merak Terbaik Lewat Kelenyamanan Dan Kemudahan Yang Mereka Sajikan Sepanjang 2023 Kemarin Perusahaan Crocs Inc Berhasil Mendapatkan Revenue Hampir 4 Miliar Dolar Torehan Ini Meningkat 11-12% Dibanding Yang Mereka Dapatkan Tahun Lalu Untuk Yang Belum Tahu Perusahaan Ini Menaungi Dua Merk Alas Kaki Yang Pertama Crocs Yang Kedua Hey Dude Untuk Crocs Berhasil Mencapai 3 Miliar Dolar Sedangkan Merk Hasil Akuisisi Bernama Hey Dude Hanya Mampu Mendapatkan 949 Prediksi PR Newswire Tahun Ini Crocs Akan Tumbuh Lagi 3-5% Dari Pembahasan Kita Kali Ini Masih Ada Satu Hal Yang Sangat Menarik Sejak 2018 Crocs Tidak Lagi Punya Manufaktur Sendiri Kok Bisa Top Brand Produknya Laku 4 Miliar Setahun Kok Nggak Punya Produksi Sendiri Jadi Gini 2018 Crocs Menutup Dua Perusahaan Manufaktur Terakhir Mereka Di Meksiko Dan Italia Dalihnya Adalah Perampingan Justru Karena Mereka Memiliki Beban Finansial Yang Naik Secara Eksponensial Di Tahun-Tahun Itu Lalu Kenapa Crocs Masih Beredar Ya Simple Karena Mereka Menggunakan Strategi Outsource Manufacture Apa Itu Outsource Manufacture Nah Kalau Hubungan Dengan Percintaan Pihak Ketiga Itu Sangat Dilarang Tapi Dalam Bisnis Sah-sah Aja Ini Juga Yang Menggambarkan Bisnis Outsource Manufacture Jadi Outsource Manufacture Adalah Metode Produksi Yang Melibatkan Pihak Ketiga Biasanya Pihak Ketiga Ini Dikontrak Dalam Jangka Waktu Tertentu Menyelesaikan Produksi Satu Merek Praktik Ini Dilakukan Sudah Lama Oleh Merek Merek Ternama Seperti Apple Nike Adidas Hingga HP Tujuannya Adalah Memangkas Ongkos Produksi Supaya Lebih Murah Dari Destinasi Outsource Manufacture Ini Biasanya Ada Negara-negara Harga Para Pekerja Yang Murah Seperti India China Filipin Meksiko Maupun Brazil Menurut Salah Satu Karyawan Mereka Crocs Inc Tidak Dibuat Di Amerika Produksi Ini Dibuat Di Tiongkok Vietnam Nicaragua Dan Meksiko Kenapa Wilayah Itu Karena Empat Daerah Itu Bayaran Pekerjanya Relatif Rendah Dan Ini Sangat Dengan Isu Yang Mendasari Crocs Menutup Dua Perusahaan Manufaktur Terakhirnya Apalagi Seorang Analis Dari Saskehana Financial Group Menyebutkan Bahwa Cara Ini Akan Memudahkan Crocs Menjadi Lini Produk Dan Merespon Permintaan Pelanggan Langkah Ini Bagus Karena Di era Persaingan Yang Kompetitif Kecepatan Dan Efektivitas Sangat Berpengaruh Untuk Mengamankan Posisi Pasar Pembahasan Tadi Salah Satu Merek Ternama Yang Justru Tidak Punya Divisi Manufaktur Sendiri Pernah Hancur Pernah Dibenci Dan Akhirnya Bangkit Pelajaran Apa yang Bisa Diambil Oleh Anda Oleh Kita Semua Sebagai Pelaku Usaha Untuk Menjadi Bisnis Kelas Dunia Kita Tidak Harus Memiliki Manufaktur Yang Kapasitasnya Sangat Sangat Besar Kadang Kadang Kita Sudah Bikin Pabrik Duluan Padahal Marketingnya Belum Berjalan Kita Bisa Meniru Model Crocs Karena Mereka Bisa Fokus Pada Marketing Dan Menyerahkan Produksi Pada Ahlinya Kebanyakan Dari Kita Sangat Takut Melepaskan Produksi Karena Dua Hal Yang Pertama Takut Produknya Ditiru Dan Yang Kedua Karena Anda Terlalu Optimis Dengan Produksi Anda Walaupun Belum Ada Marketingnya Anda Semangat Banget Bikin Dan Percaya Bahwa Semakin Banyak Produk Semakin Banyak Yang Bisa Anda Jual Padahal Belum Tentu Jadi Teman-teman Pelajaran Ini Bagus Banget Silahkan Komen Apa Yang Anda Lihat Apa Yang Anda Rasakan Apakah Anda Sudah Beli Crocs Terbaru Dan Apa Yang Membedakan Crocs Lama Dengan Crocs Baru Kalau Anda Pernah Membeli Crocs Yang Lama Saya Tom MC Ifle Salam Pencerahan